Yaitu, amarah membawa petaka. Siapa di sini yang suka marah-marah? Yang senyum biasanya kesindir. Ke suami, siapa yang suka marah ke suami? Semua. Ada yang bilang enggak? Enggak, kalau awal bulan, ke akhir bulan memarah. Enggak, ada yang bilang enggak. Enggak punya suami maksudnya. Ke anak ada yang suka marah juga? Enggak, ada yang maksudnya baik tapi justru jatuhnya marah-marah terus ya? Padahal marah-marah itu bahaya. Marah itu tandanya api ya? Kalau api itu dikalahkan dengan air. Makanya kalau lagi marah, wudhu. Silahkan Ustaz mengenai amarah ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tema kita adalah marah membawa petaka. Insya Allah, tema ini sangat bagus sekali. Selama ini kita orang Islam, Muslim itu tidak paham bahwa marah ini membawa petaka. Selama ini memang banyak penelitian dari orang-orang Barat, marah itu membawa penyakit. Dan insya Allah, atas izin Allah Ta'ala, salah satunya di Indonesia, saya diizinkan mengetahui bahwa setidaknya marah itu juga sama, membawa penyakit. Bukan saya mengekor dengan ilmunya orang Barat, tetapi Alhamdulillah, atas izin Allah Ta'ala, sebenarnya itu sudah ada dan saya sering baca dalam Quran, dan juga dalam hadis itu bahwa marah itu memang bisa menjadikan petaka bagi seseorang. Salah satunya penyakit. Salah satunya penyakit, salah keduanya tabrakan. Bisa marah menjadi tabrakan, insya Allah bisa. Jadi marah itu bisa macam-macam. Marah menjadi tabrakan, naik kendaraan, tabrakan. Ini kenapa pada waktu dia cari rezekinya dengan amarah, sehingga temannya yang harusnya rezeki temannya diambil dengan kemarahan, dengan nafsu. Ini orang-orang ini biasanya besok dia agak kena tabrakan. Biasanya seperti itu, jadi marah itu menjadi penyakit. Bisa aja nanti kalau sering marah dengan orang tuanya, jantung koroner, bisa aja kalau itu marahnya dengan orang tua, bisa meninggal nanti. Ujung-ujungnya? Kalau dengan orang tua itu rata-rata meninggal. Waduh. Benar, serius. Wah kalau marah sama orang tua mah lebih bahaya lagi ngomong ah aja gak boleh. Gak boleh, apalagi marah ya. Nah, harusnya seperti itu. Ilmu-ilmu seperti itu dalam Quran itu insya Allah sebenarnya sudah ada. Bilang ah sama orang tua tidak boleh. Nah, kita itu malah marah. Orang tua dikasih makan, kita memberi makan kepada orang tua, belum beli makan aja kita ngomel. Ini ibu-ibu ini biasanya dengan mertuanya yang udah tua-tua nih. Iya. Ya harusnya tau. Gak bukan ibu-ibu sini, ibu tetangnya. Ibu bilang, gua gak punya mertua maksudnya. Belum nikah. Belum nikah katanya. Jadi intinya kemarahan itu akan membawa petaka, insya Allah itu sudah benar. Dan harus kita sadari bahwa kita sebagai seorang Islam, tuntunan kita Al-Quran dan dengan dijelaskan dalam hadis, maupun beberapa fatwa-fatwa ulama, itu sebenarnya memberikan. Jangan kita marah secara langsung, gak boleh. Harusnya dirembuk, di-isya warahkan. Betul, betul, betul. Jangan juga kita marah di sosmed mamanya. Satu, ngajari ini, yang lain gak cocok, marah. Yang muda ngajarin ini, yang tua gak cocok, marah. Pokoknya hati-hati, karena marah itu temannya setan. Iya temannya setan, saudaranya. Malah pasangannya setan nanti. Sumbernya juga emang dari setan juga. Memang, iya. Oke Ustaz, nanti kita akan bahas mengenai amarah mau bapak petaka.